Menyinggung sumbu X Kalau menyinggung sumbu X berarti Y nya 0 Pasti titik Y nya 0 Titik balik fungsi kuadrat tersebut Nah ini sama kayak nomor 3 Yang titik balik Hampir mirip Nah kita harus cari P nya dulu Biar kita tahu Ini persamaan kuadratnya kayak apa Karena dia menyinggung Berarti diskriminannya itu Sama dengan 0 Diskriminan itu adalah B kuadrat Min 4 AC Itu harus sama dengan 0 B nya yang mana A nya kan koefisien dari X kuadrat B nya koefisien dari X Nah ini C nya itu konstanta semuanya Yang gak ada X nya Berarti B nya adalah P min 4 P min 4 kuadrat Min 4 A nya itu 1 ya koefisiennya 1 C nya ini 2P min 8 2P min 8 Sama dengan 0 Nah ini kita jabarin Jadi P kuadrat min 8P Plus 16 Ini kan min 4 nih Dikali dengan 2P Jadi min 8P Nah min 4 dikali dengan min 8 Jadi plus 32 Sama dengan 0 Jadi P kuadrat Min 8 Min 8 lagi Jadi min 16P 16 ditambah 32 Jadi plus 48 Sama dengan 0 Kita mau cari P nya Kita faktorin P kuadrat kan P kali P Kalau dikali hasilnya 48 Tapi kalau ditambah adalah 16 Ya itu 12 sama 4 ya Supaya min 16 Berarti min 4 Ditambah dengan min 12 Jadi min 16 P sama dengan 4 Dan satunya lagi P sama dengan 12 Kalau P sama dengan 4 Berarti Saya masukin 4 di P ini Ya jadi X kuadrat Masukin P nya 4 4 Dikurang 4 0 dong Berarti gak ada X nya Terus Masukin P nya 4 4 kali 2 Jadi 8 Dikurang 8 Jadi 0 Jadi persamaannya X kuadratnya itu Sama dengan 0 Ya Berarti X kuadrat Sama dengan 0 Nah kalau P nya 12 Ya Kalau P nya 12 Berarti Saya gini dulu P 12 Ya berarti Masukin 12 X kuadrat 12 Dikurang 4 Itu 8 Ya jadi Plus 8X Ini kan 2P Berarti P nya 12 12 kali 2 Kan 24 24 dikurang 8 Itu dapet 16 Plus 16 Yaudah kita nyari Titik balik Titik baliknya Titik baliknya itu Rumusnya Ya X sama dengan Min B Per 2A Ya Saya titik balik yang ini dulu deh Baru nanti yang ini A nya yang ini Koeficion dari X kuadrat Ini B nya Ini adalah C nya Karena B nya 8 Ini ketemu min Jadi min 8 Per 2 kali A nya kan 1 Di sini Sama dengan Min 4 Ya Berarti Titik baliknya Min 4 Nah Y nya 0 ya Karena kan dia menyinggung sumbu X Berarti Y nya 0 Kalau menyinggung sumbu X Y nya 0 Nah sekarang Titik balik yang di Persamaan X kuadrat ini Min B Per 2A Ini kan B nya Nggak ada ya Adanya A nya doang nih A nya doang 1 Di sini Berarti B nya 0 Ya 2 kali 1 Jadi 0 Jadi titik baliknya Untuk Yang X kuadrat Yang ini Berarti dia X nya 0 Y nya 0 Berarti 0 0 dengan Min 4 0 Ini titik baliknya Gitu Teh Teh Bae H Bae Bae Bae